Presiden Jokowi Dodo memberikan pesan pada Bawaslu agar bersikap tegas dalam menegakkan hukum terkait pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan Jokowi meminta agar penegakan oleh Bawaslu tidak memandang bulu agar penyelenggaraan pemilu semakin baik ke depan. Selain itu, Bagja menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bercerita mengenai pengalamannya diperiksa oleh Bawaslu saat bertarung merebutkan kursi wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Jokowi mengapresiasi proses yang dijalani itu dan berharap menjadi pembelajaran para peserta pemilu berhati-hati dalam mengikuti proses pemilu. Bagja mengungkap Bawaslu dan pemerintah memiliki semangat yang sama agar pemilu berjalan jujur dan adil. Terima kasih telah menonton!